Jadwal pertandingan, babak 16 besar, Victor China Open 2023, hari ketiga, 7 September 2023. Perhelatan ini dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, serta disiarkan langsung oleh Spot TV. Victor Axelsen, unggulan 1 asal Denmark, akan berhadapan dengan Wang Zui, wakil China TP. Tanking keduanya 1 dan 26, head-to-head keduanya 5-0 untuk kemenangan Axelsen. Pertandingan ini akan berlangsung dikot 2 pada partai ke-8, dan diperkirakan main pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Lokanyau, unggulan 7 asal Singapura, akan berhadapan dengan Anders Antonsen, wakil Denmark. Ranking keduanya 8 dan 10, head-to-head keduanya 1-2 untuk kemenangan Antonsen. Pertandingan ini akan berlangsung dikot 2 pada partai ke-6, dan diperkirakan main pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Sementara tunggal putra Indonesia, Cesar Hiren Rostavito, akan berhadapan dengan wakil Malaysia, Ang Seyong. Ranking keduanya 45 dan 22, head-to-head keduanya masih 0-0. Pertandingan Vito ini akan berlangsung dikot 1 pada partai ke-2, dan diperkirakan main pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tunggal putra Indonesia Lennya, Jonathan Christie, unggulan 5, akan berhadapan dengan Brian Yang, wakil Kanada. Ranking keduanya 9 dan 27, head-to-head keduanya sama 1-1. Pertandingan Jojo ini akan berlangsung dikot 1 pada partai ke-4, dan diperkirakan mulai pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Rasmus Gemke, wakil Denmark, akan berhadapan dengan wakil Cina, Shiyuki, unggulan 8. Ranking keduanya 25 dan 5, head-to-head keduanya 1-3 untuk kemenangan Shiyuki. Pertandingan ini akan berlangsung dikot 1 pada partai ke-9, dan diperkirakan main pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ranking keduanya 24 dan 3, head-to-head keduanya 1-3 untuk kemenangan Naraoka. Pertandingan ini akan berlangsung dikot 2 pada partai ke-10, dan diperkirakan main pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Lu Guangzhou, wakil Cina, akan berhadapan dengan wakil Cina lainnya, Li Shifeng, unggulan 6. Ranking keduanya 15 dan 7, head-to-head keduanya 3-0 untuk kemenangan Lu Guangzhou. Pertandingan ini akan berlangsung dikot 3 pada partai ke-12, dan diperkirakan mulai pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Li Chiyu, wakil Hongkong, akan berhadapan dengan kantas Suneyama, wakil Jepang. Ranking keduanya 16 dan 17, head-to-head keduanya 0-3 untuk kemenangan Suneyama. Pertandingan ini akan berlangsung dikot 3 pada partai ke-9, dan diperkirakan main pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Berikut hasil drawing Tunggal Putra di babak 16 besar selengkapnya. Di sektor Tunggal Putri, An Seyong, unggulan 1, asal Korea, akan berhadapan dengan Wang Ziyi, wakil Cina. Ranking keduanya 1 dan 11, head-to-head keduanya 6-1 untuk kemenangan An Seyong. Pertandingan ini akan berlangsung dikot 3 pada partai ke-5, dan diperkirakan mulai pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Tui Lin Nguyen, wakil Vietnam, akan berhadapan dengan wakil Cina, Han Niu. Ranking keduanya 27 dan 9, head-to-head keduanya 0-2 untuk kemenangan Han Niu. Pertandingan ini akan berlangsung dikot 2 pada partai ke-3, dan diperkirakan main pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Sementara Tai Zuying, unggulan 4 asal Cina Tepe, akan berhadapan dengan wakil Cina, Zhang Yiman. Ranking keduanya 4 dan 19, head-to-head keduanya 3-0 untuk kemenangan Tai Zuying. Pertandingan ini akan berlangsung dikot 1 pada partai ke-5, dan diperkirakan mulai pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Di sisi lain, unggulan 6 asal Spanyol, Carolina Marin, akan berhadapan dengan Gao Fanji, wakil Cina. Ranking keduanya 6 dan 26, head-to-head keduanya 3-1 untuk kemenangan Marin. Ranking keduanya 21 dan 31, pertandingan ini akan berlangsung dikot 1 pada partai ke-7, dan diperkirakan main pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Sai Nakawakami, wakil Jepang, akan berhadapan dengan Hebin Jiao, unggulan 5 asal Cina. Ranking keduanya 32 dan 5, head-to-head keduanya 1-3 untuk kemenangan Hebin Jiao. Ranking keduanya 1-3 untuk kemenangan Hebin Jiao. Pertandingan ini akan berlangsung dikot 3 pada partai ke-11, dan diperkirakan main pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Aya Ohori, wakil Jepang, akan berhadapan dengan Chen Yufei, unggulan 3 asal Cina. Ranking keduanya 21 dan 3, head-to-head keduanya 0-8 untuk kemenangan Chen Yufei. Pertandingan ini akan berlangsung dikot 2 pada partai ke-9, dan diperkirakan main pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Yai Voneli, wakil Jerman, akan berhadapan dengan wakil Denmark, Lenn Hotschmann ke Giles Veld. Ranking keduanya 24 dan 30, head-to-head keduanya 1-3 untuk kemenangan ke Giles Veld. Pertandingan ini akan berlangsung dikot 3 pada partai ke-7, dan diperkirakan mulai pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Kim Ga Eun, wakil Korea, akan berhadapan dengan unggulan 2 asal Jepang, Akane Yamaguchi. Ranking keduanya 18 dan 2, head-to-head keduanya 0-6 untuk kemenangan Yamaguchi. Pertandingan ini akan berlangsung dikot 2 pada partai ke-4, dan diperkirakan main pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Berikut, hasil drawing tunggal putri di babak 16 besar, selengkapnya. Di sektor ganda putra, Kim Astrup dan Anders Karu Prasmussen, wakil Denmark, akan berhadapan dengan Li Jihui dan Yampo Suan, wakil China Tepe. Ranking keduanya 9 dan 20, head-to-head keduanya 2-0 untuk kemenangan Astrup Prasmussen. Pertandingan ini akan berlangsung dikot 2 pada partai ke-7, dan diperkirakan main pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ranking keduanya 5 dan 28, head-to-head keduanya 3 dan 17, head-to-head keduanya 0-1 untuk kemenangan Koga dan Saito. Pertandingan ini akan berlangsung dikot 1 pada partai ke-6, dan diperkirakan mulai pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Liu Yuchen dan Oswanji, unggulan 7 wasal Cira, akan berhadapan dengan wakil China Tepe, Fan Chinli dan Fan Jinli. Ranking keduanya 7 dan 26, head-to-head keduanya sama 0-0. Pertandingan ini akan berlangsung dikot 3 pada partai ke-8, dan diperkirakan main pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Tasmus Kejair dan Frederik Sogeld, wakil Denmark, akan berhadapan dengan wakil Malaysia, Ong Hyo Sin dan Teo Eyi, unggulan 8. Ranking keduanya 31 dan 8, head-to-head keduanya masih 0-0. Pertandingan Ong Teo ini akan berlangsung dikot 2 pada partai ke-11, dan diperkirakan main pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. He Ji Ting dan Zhao Haodong, wakil China, akan berhadapan dengan unggulan 4 asal Malaysia, Aron Chia dan Soh Huo Yi. Ranking keduanya 16 dan 6, head-to-head keduanya 1-2 untuk kemenangan Aron dan Soh. Pertandingan ini akan berlangsung dikot 1 pada partai ke-10, dan diperkirakan mulai pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Liang dan Wang Chilin, wakil China Tepe, akan berhadapan dengan unggulan 6 masal Korea, Kan Minyuk dan Seo Senjai. Ranking keduanya 14 dan 4, head-to-head keduanya masih 0-0. Pertandingan ini akan berlangsung dikot 1 pada partai ke-12, dan diperkirakan main pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sementara Ganda Putra Indonesia, Pramudia Kusumawardana, dan Yeremia Eriyo Ceyako Prambitan, terpaksa harus berhadapan dengan rekan senegaranya sendiri, Muhammad Soybul Fikri dan Bagas Maulana. Ranking keduanya 22 dan 13, head-to-head keduanya 1-2 untuk kemenangan Bagas dan Fikri. Pertandingan ini akan berlangsung dikot 3 pada partai ke-14, dan diperkirakan main pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Berikut hasil drawing Ganda Putra di babak 16 besar selengkapnya. Di sektor Ganda Putri, unggulan 1 asal Cina Chengkin Chen dan Jia Ivan akan berhadapan dengan nyengating dan nyempuilam wakil Hong Kong. Ranking keduanya 1 dan 25, head-to-head keduanya 2-0 untuk kemenangan Chen Jia. Pertandingan ini akan berlangsung dikot 1 pada partai ke-8, dan diperkirakan mulai pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sementara Yuki Fukushima dan Sayaka Hirota, unggulan 5 asal Jepang, akan berhadapan dengan wakil Malaysia, Perlitan dan Tina Muralitaran. Ranking keduanya 4 dan 11, head-to-head keduanya sama 3-3. Pertandingan ini akan berlangsung dikot 2 pada partai ke-5, dan diperkirakan main pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Mayu Matsumoto dan Wakana Nagahara, unggulan 4 asal Jepang, akan berhadapan dengan wakil Denmark, Michael Vergaard dan Sarah Tigesen. Ranking keduanya 6 dan 20, head-to-head keduanya 6-0 untuk kemenangan Mayu dan Wakana. Pertandingan ini akan berlangsung dikot 1 pada partai ke-11, dan diperkirakan main pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Ganda putri Jepang lainnya, Nami Matsuyama dan Chiharu Shida, unggulan 7, akan berhadapan dengan wakil China Tepe, Suya Ching dan Lin Wan Ching. Ranking keduanya 7 dan 24, head-to-head keduanya 1-0 untuk kemenangan Matsuyama dan Shida. Pertandingan ini akan berlangsung dikot 1 pada partai ke-13, dan diperkirakan mulai pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Ganda putri Malaysia, Anacin Yichiong dan Teo Mek Sin, akan berhadapan dengan wakil Jepang, Renami Yora dan Ayako Sakuramoto. Ranking keduanya 25 dan 13, head-to-head keduanya masih 0-0. Pertandingan ini akan berlangsung dikot 2 pada partai ke-12, dan diperkirakan main pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Liu Shenzhou dan Tan Ning wakil China, akan berhadapan dengan wakil Amerika, Paula Lin Chowok dan Lauren Lam. Ranking keduanya 18 dan 43, head-to-head keduanya masih 0-0. Pertandingan ini akan berlangsung dikot 3 pada partai ke-13, dan diperkirakan main pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Di sisi lain, Jeong Naeung dan Kim Hai Jeong wakil Korea, akan berhadapan dengan wakil Indonesia, Apriani Rahayu dan Siti Fadiyah Silva Ramadanti. Ranking keduanya 12 dan 8, head-to-head keduanya 1-2 untuk kemenangan Apri dan Siti. Pertandingan Apri-Siti ini akan berlangsung dikot 3 pada partai ke-10, dan diperkirakan mulai pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Ganda Putri Malaysia, Vivian Hu dan Lim Chiyusin, akan berhadapan dengan unggulan 2 asal Korea, Baik Hana dan Lee Sohee. Ranking keduanya 35 dan 2, head-to-head keduanya 0-1 untuk kemenangan Baik Li. Pertandingan ini akan berlangsung dikot 2 pada partai ke-13, dan diperkirakan main pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berikut hasil drawing ganda putri di babak 16 besar selengkapnya. Di sektor ganda campuran, Zheng Siwe dan Huang Nyashiong, unggulan 1 asal Cina, akan berhadapan dengan wakil Indonesia, Dejan Ferdinand Syah dan Gloria Emanuel Wijaya. Ranking keduanya 1 dan 17, head-to-head keduanya 2-0 untuk kemenangan Siwe dan Nyashiong. Pertandingan ini akan berlangsung dikot 1 pada partai pertama, dan akan mulai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sio Senjai dan Chai Yujung, unggulan 5 asal Korea, akan berhadapan dengan wakil Jepang, Kiyohi Yamashita dan Naru Shinoya. Ranking keduanya 5 dan 19, head-to-head keduanya 1-0 untuk kemenangan Sio dan Chai. Pertandingan ini akan berlangsung dikot 2 pada partai pertama, dan akan mulai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Decapul, Povara Nukro dan Subsiri Teretana Chai, unggulan 4 asal Thailand, akan berhadapan dengan Rino Vivaldi dan Pita Hanintias Mentari, wakil Indonesia. Ranking keduanya 4 dan 16, head-to-head keduanya 5-0 untuk kemenangan Decapul dan Subsiri. Pertandingan ini akan berlangsung dikot 3 pada partai kedua, dan diperkirakan main pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ganda campuran Indonesia Lenn-nya, Praven Jordan dan Melati Daefa Oktavianti, akan berhadapan dengan wakil Malaysia, Tan Kan Meng dan Light Beijing. Ranking keduanya 26 dan 23, head-to-head keduanya 2-0 untuk kemenangan Praven dan Melati. Pertandingan peramil ini akan berlangsung dikot 2 pada partai kedua, dan diperkirakan mulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ganda campuran Malaysia, Chen Tanji dan Toh Ewi, akan berhadapan dengan unggulan 6 masal Korea, Kim Mon-ho dan Jiong Na Eun. Ranking keduanya 11 dan 6, head-to-head keduanya sama 1-1. Pertandingan ini akan berlangsung dikot 3 pada partai pertama, dan akan mulai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ye Hongwi dan Li Chia Xin, wakil Cina TP, akan berhadapan dengan unggulan 3 asal Cina, Fen Yang Zi dan Huan Dombing. Ranking keduanya 15 dan 3, head-to-head keduanya sama 1-1. Pertandingan ini akan berlangsung dikot 3 pada partai ketiga, dan diperkirakan main pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Hiroki Midorikawa dan Natsu Saito, wakil Jepang, akan berhadapan dengan unggulan 8 asal Francis Tom Gikuel dan Delvin Delru. Ranking keduanya 18 dan 8, head-to-head keduanya 1-0 untuk menangan Hiroki dan Natsu. Pertandingan ini akan berlangsung dikot 3 pada partai keempat, dan diperkirakan main pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Tan Chung Men dan Sien Seto, wakil Hong Kong, akan berhadapan dengan unggulan 2 asal Jepang, Yuta Watanabe dan Arisa Higashino. Ranking keduanya 22 dan 2, head-to-head keduanya 1-13 untuk menangan Yuta dan Arisa. Pertandingan ini akan berlangsung dikot 1 pada partai ketiga, dan diperkirakan mulai pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Berikut hasil drawing ganda campuran di babak 16 besar selengkapnya. Pertandingan ini akan berlangsung dikot 1 pada partai ketiga, dan diperkirakan mulai pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat.